Tanpa terasa putri sematawayang Ayu Tingting, Bilkis Humaira Razak kini telah tumbuh menjadi anak yang lucu dan aktif. Namun siapa yang sangka di usianya yang masih 3 tahun, Bilkis telah mulai memperlihatkan bakatnya di dunia entertainment. Bahkan beberapa waktu lalu dengan didampingi sang ibunda, Bilkis pun untuk pertama kalinya menjalani debut sebagai model cirik di Ajang Indonesia Fashion Week 2017. Kemarin pada saat diajak IFW, Bilkis tuh pinter banget gitu dan saya benar-benar yang gila kok anak saya mau ya diajak untuk IFW, maksudnya jalan. Itu kan orang banyak yang nonton gitu, dan panggung itu kan juga besar, biasanya kalau anak kecil kalau ngeliat kayak gitu kan pasti suka ada yang ngedrop, suka ada yang gak mau, pasti kan megang-megang tangan kita apa nangis, takut apa gimana. Tapi ternyata Bilkis tuh enggak gitu, jalan dengan pedenya dia gitu, dengan gaya baletnya dia lenggak-lenggok. Terus pas selesai di belakang panggung dia ngomong gini, bunda, bunda ini masih ada lagi kan, dia bilang, ternyata dia ketagihan. Jadi saya seneng banget kemarin puas deh, IFW kemarin tuh benar-benar puas banget. Enggak ada, saya juga gak latihan, saya cuma dikasih tau nanti masuk dari sini, terus ngelengkarin panggung, apa, ngelewatin panggung, terus masuk lagi keluar ke arah sana gitu. Jadi memang gak ada latihan sama sekali. Keputusan Ayu mengajak Bilkis berjalan di atas catwalk tersebut memang hanya menjadi satu dari sekian banyak usaha yang dilakukan Ayu untuk mengeksplore bakat sang putri tercinta. Dan selain dunia modeling, Ayu pun belakangan rupanya telah mendaftarkan Bilkis ke tempat kursus balet. Sekarang temanya hidupnya lagi balet, kayaknya. Likit-likit balet mulut soalnya, kakinya jalan juga sekarang gak biasa, kakinya jinjit kalau jalan. Jadi saya sih sebagai orang tua ya, seneng lah ya, dia ada aktivitas lain, ada kegiatan lain. Pulang sekolah, kemarin nyoba masuk place balet dan ternyata dia suka banget. Kayaknya seminggu sekali dia bakal ada place balet di luar setelah pulang sekolah. Namun di samping semua pelatihan dan kursus yang diberikan, sebagai orang tua Ayu pun berusaha untuk memahami dengan baik bakat dan karakter yang dimiliki Bilkis. Agar nantinya ia dapat membantu mengenakan putri kesayangannya tersebut untuk mengembangkan bakat serta menggapai mimpinya. Kalau saya lihat dia cewek banget. Karena saya lihat dia centil, dia lebih centil dari saya. Kalau saya masih ada tomboy-tomboynya, tapi kalau Bilkis, enggak. Dari ngaca, dia perhatiin rambutnya, enggak boleh ada yang berantakan, dikit-dikit minta lipstick, dikit-dikit pilih baju warta pink. Saya sih udah ngeliat gerak-gering aja dari kemarin, dia fashion show juga. Padahal ini udah yang kayaknya cewek banget anak itu. Kalau dia mau jadi model, kalau tingginya cukup enggak pape, enggak ada yang larang juga. Boleh, boleh aja. Saya sih kalau anak minta pape juga, yaudah saya turutin apa yang baiklah buat dia.